Nah ini tanpa jempet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua Jumpa lagi dengan saya masih bersama R2 Channel Di video kali ini Saya mau bahas lagi tentang Soundcut P8 Dimana di video sebelumnya Sudah pernah saya bahas juga Tentang soundcut ini Tentang soundcut ini dan Masalahnya adalah IC Power amplifier nya Shot Karena kesalahan Memasang inputnya Oke dan Setelah dilepas Audionya bisa keluar Dan soundcutnya bisa bunyi Hanya saja Kalau kita pasang di speaker aktif secara langsung Audionya kecil Tetapi untuk di PC ataupun laptop Tidak ada masalah Hanya saja kalau kita ingin nyanyi-nyanyi di menggunakan speaker aktif Tentunya suaranya kecil Oke dan Disini saya akan coba Disini saya akan coba Cari input dari power amplifier nya Dan nanti akan saya bebas ke Out Out speaker Diharapkan dengan kita lakukan penjemperan Audio nya agak sedikit meningkat Karena kalau mau maksimal berarti kita harus tambah power amplifier Tapi berhubung ya Berarti agak susah juga kalau kita pasang amplifier Kecuali memang amplifier nya yang ukuran kecil ya Mungkin itu bisa kita Tingkatkan audionya Tapi bagaimana tanpa kita menambah power amplifier Tetapi audionya agak sedikit meningkat Ketimbang Tanpa dilakukan modifikasi Seperti sekarang ini Oke Disini kita Coba dulu Untuk Menghidupkan Audionya dan Kita Coba Seperti apa suaranya Tanpa kita lakukan Modifikasi Penjemperan Antara Input power ke Speaker langsung Dan nanti Kalau kita berhasil Seberapa kuat Peningkatannya Dan mungkin teman-teman bisa Coba praktekannya Oke Disini saya menggunakan Speaker aktif kecil Oke Agak sedikit Kalau sambil di charge Oke Dan suaranya seperti itu Kecil sekali ya Padahal ini Volume monitornya sudah full Oke Ini sudah full Tapi suaranya kecil sekali Hampir-hampir Tidak kedengar Mungkin kalau menggunakan Power yang Ukuran besar ya Mungkin ini bisa kenceng Tidak ketiga Tidak ketiga oke langsung saja kita cari inputnya karena untuk seri IC nya saya udah lupa juga serinya entah berapa dan IC tersebut tidak ada di atau tidak beredar di pasarannya jadi susah juga untuk gantinya terus mau cari data setnya juga enggak tahu ya isinya enggak ada dan apalagi data setnya berarti di sini saya harus cari manual oke kita cek dulu untuk input speaker aktifnya dan nanti kita cari input power amplifier nya oke inputnya itu kebetulan speaker saya mono ya kalau yang stereo mungkin enak kita coba nyalakan audio nya dan kita coba input disini saya mau lihat dulu kondisi komponennya oke kita coba ke R yang ini disini ada R61 kita coba disini saya menemukan kan input power amplifier nya ternyata oke ada perbedaan kan kita coba tanpa kita jumper nah suaranya seperti itu sekarang kita coba pasang jumper nya oke suaranya jadi kenceng ada peningkatan hampir dua kali lipat sepertinya nah ini tanpa jempet oke oke berarti untuk untuk input dari power amplifier nya ini masuk ke R61 untuk L nya untuk R nya masuk ke R60 jadi input nya R61 dan R60 untuk stereo nya oke kalau sudah ketemu tinggal kita lakukan penjemperan disini saya mau jemperkan dulu karena untuk input nya sekarang sudah ketahuan terima kasih telah mencukkan mencukkan terima kasih telah mencukkan selamat menikmati oke inilah jemperannya jadi untuk jemperan R60 saya jemper ke R29 dimana R29 adalah out yang mengarah ke jack speaker oke dan untuk R61 saya jemper ke R26 dan itu juga sama mengarah ke jack speaker oke untuk L dan juga untuk R oke dan ini sudah stereo kita jemper dan kita coba lagi selanjutnya oke kita coba oke sekarang sudah lumayan oke oke jadi sedikit ada perbedaannya ketimbang tidak dilakukan penjemperan dan setelah dilakukan penjemperan dan suara meningkat satu kali lipat sepertinya cukup bagus walaupun ya ya bila dibandingkan dengan menggunakan power amplifier nya ya pasti beda ya tapi setidaknya dengan kita lakukan penjemperan input power ke input speaker aktif maka suara akan lebih meningkat ya ketimbang kita tidak lakukan penjemperan oke oke dan ya ini sepertinya bisa untuk sekedar bernyanyi menggunakan speaker aktif ya walaupun ya suaranya mungkin tidak sekenceng ketika ada IC power amplifier oke dan saya rasa itu saja untuk video kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua jangan lupa subscribe like dan kalau ada pertanyaan silahkan berkomentar sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton selamat menikmati